Kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Baik Buya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, bagaimana hukumnya jadi pesulap dan mempelajari ilmu sulap? Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Pesulap, jika yang dimaksud adalah ilmu ketangkasan untuk menghibur, maka itu sah. akan menjadi tidak sah kalau itu diangkat menjadi ilmu bohong. Seolah-olah urusan dengan, wah, untuk membohongi orang, pasal dia punya kelebihan, ada urusan dengan yang goib, segala macam. Ini kan bohong-bohong begitu ya, itu yang gak boleh. Jadi kalau tiba-tiba ilmu itu, jadi apa ini? Ilmu sulap bukan ilmu sihir. Kalau dimaksud ilmu silap bukan ilmu sihir, tetapi ilmu sulap yang dengan sihir ya gak boleh. Ilmu sulap, ilmu ketangkasan. Anak-anak sering main yang dilipat ini jadi gini, anak kecil sedang, wah, kaget itu. Itu menghibur itu sah-sah saja. Dan maka hendaknya yang punya ilmu silat harus meyakinkan bahwasannya itu adalah, semata-mata adalah ketangkasan tangan, kecepatan, kealihayan. Kalau seperti itu adalah sah-sah saja. Tapi kalau belajar ilmu sihir, tidak diperkenankan hukumnya. Kalau sulap, sudah masuk oranah baru, wilayah baru ya wilayah sihir, adalah itu yang tidak diperkenankan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Seperti itu, orang lebihnya seperti itu, maka yang perlu, ini kita itu jangan gampang percaya. Kita ini kadang-kadang seperti orang yang hanyut, di sungai rumput pun jadi pegangan. Begitu bimbangnya kita ribut sama suami, pergi ke tukang sulap palsu. Nah ini akan jadi masalah ke dukun-dukun dan sebagainya. Itu yang repot. Padahal mereka itu tahu, saya itu membohongi dia, kok dia percaya lumayan, mau saya bohongi, berarti kita yang bodoh banget. Mungkin dia itu memang tukang sulap itu sebenarnya dengan tanpa mengucapkan, dia ngomong aku itu bohongi kamu, tapi bohongi yang tidak dosa, karena saya tahu bohongi ini tidak beneran. Cuma yang jadi masalah, kita ini bodoh banget, percaya itu. Bahwasannya itu beneran, karena itu beneran menganggap dia punya kelebihan ini itu, sehingga didatangi untuk ngurusi dunia. Akhirnya semacam masuk keyakinan, seperti keyakinannya orang terhadap sihir, santai, dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi belajar ilmu sulap yang sifatnya ketangkasan, itu adalah sah-sah saja, karena itu hanya untuk menghibur saja, setelah itu tidak disambungkan dengan urusan-urusan yang sifatnya adalah dengan ilmu sihir. Allah alhamdulillah.